Pertanyaan? Ya, Tafatah Ustadz, Anda ingin bertanya Benarkah kalimat yang menyatakan Ambil baiknya, buang buruknya? Apaan ini ya? Untuk menuntut ilmu Mengaji ke semua Ustadz yang kita Tak memilih dari Kelompok si A atau Si B Oke, sementara di si lain Dari pemahaman akidahnya kita berbeda Apakah perbedaan pemahaman akidah adalah Perbedaan usul, jadi bagaimana kita Memahaminya Dari penggiat Aswaja Ambil yang Baiknya, buang yang Buruknya, ini emang sudah jadi istilah Saya Kemudian cek Apakah ini benar secara Manhad ulama salaf Kita cek Guru Imam Bukhari bernama siapa? Ahmad bin Hanbal Imam Hanbali Ahmad bin Hanbal pernah pergi Ke Yaman, berguru kepada Seorang yang diindikasikan Syiah Zaidiyah Namanya Syekh Abdul Razak Namanya siapa? Abdul Razak Pengarang kitab Musnad atau Musanaf Abdul Razak Apa kata Imam Zahabi Dan Imam-Imam lain Imam Subuki Ini aneh ini Imam Ahmad Kok giliran Ubaidillah bin Musa Itu dikritik Karena Mengtafdil Ali Mengatakan Ali lebih mulia dari Abu Bakar Ditinggalkan langsung Riwayatnya Sedangkan Abdul Razak Mengatakan lebih dari itu Abdul Razak itu mengatakan Ali lebih mulia dari semua sahabat Sama-sama Syiah kan? Tapi mereka tidak menghujan Disebut Syiah Zaid Zaidiyah Makanya Imam Bukhari Tetap berguru kepada Ubaidillah bin Musa Atau Musa bin Ubaidillah Bisa kebalik namanya nih Berguru Itu disebutkan dalam Sahih Bukhari Boleh berguru kepada orang yang Terindikasi Syiah ini Diambil baik Riwayatnya Dibuang yang Buruknya Imam Bukhari Sudah praktekan Masalahnya Level ilmu kita Hati-hati kita Seperti Imam Bukhari Enggak Kalau iya silahkan Kalau udah bisa Bedain Oh ini dia lagi ngomong Bener nih Gitu Satu kali Imam Salafuswaleh Imam Sauri Ditanya Sufyan Al-Sauri Kenapa anda Muruyatkan dari Rawi yang bermasalah Bernama Ibn Said Al-Kalbi Lalu Imam Salaf ini Menjawab Saya tahu Kapan dia bohong Kapan dia Bener Kalau sudah Ngerti yang begitu Baru kita bisa Belajar Kelintas Ulama Lintas Mazhab Lintas Manhaj Silahkan Masalahnya Antun kan Kadang-kadang Tidak bisa Habis ngaji Maustad ini Bingung Maka caranya Selesai dulu Kajian Satu Manhaj Satu Mazhab Shafi'i Baru Ngaji ke yang Lain Gitu caranya Biar matang dulu Dulu kami ingin Berlain Pelajar Mazhab 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 Manhaj Manhaj Ditegur oleh Dr. Badi Sayyid Al-Ham Ahli hadis Dan ahli fikih Di Di Damascus Apa kata beliau Ta'allamu mazhaban Wahidan Ta'arif Al-mazahib Kullaha Kamu Pelajari saja Satu mazhab Kamu akan Mengenal Semua mazhab Maksud beliau apa Oh ternyata Kalau kita belajar Mazhab Shafi'i Semuanya detail Kita akan Mengetahui Semua mazhab itu Sudah ada Perbedaannya Dalam mazhab Shafi'i Contoh Sentuhan tangan Laki perempuan Dalam mazhab Shafi'i Batal gak? Tapi diantara Imam-imam Bermazhab Shafi'i Ada yang mengatakan Tidak batal Ketemu disitu Ketemu ada Gak perlu orang Pindah mazhab Ketika di Mekah Ketika kita Lagi tawaf Apakah perlu Mengulang-nguduk Ketika bersentuh Suami istri Imam Shafi'i Bila tidak Berarti gak perlu Pindah mazhab Ketika kita Datang ke Kemekah Masalahnya Sudah belajar Fikih Haji Umrah Belum dalam mazhab Shafi'i Kaget kita Masalah Satu ustad Kondang Dia bilang Kalau kita pergi ke Mekah Kita wajib Pindah mazhab Berarti Si ustad ini Belum ngerti mazhab Shafi'i Mungkin dia taunya Mazhab Shafi'i Gak tahu Mazhab Shafi'i Begitu Ya Para penggiat Aswajah Jadi Pastikan dulu Yang tiga Tadi Ngajinya ke orang Yang manhadnya Oke Nanti Tambahan-tambahannya Silahkan ngaji Yang lain-lain Kita gak pernah Melarang Dari Dari 1.700 Guru Imam Bukhari 2.000 Guru Ibnu Iban Itu lintas Mazhab Semua Lintas Mazhab Lintas Manhaj Lalu Imam-imam Ini mengambil Mana yang baik Malam tadi Kita di Masjid Al-Falah Kajian Bukhari Beliau datang Malam tadi Itu kita Sampai kepada Imam Namanya Ibnu Abi Najih Beliau ini Tertuduh Bermanhaj Akidahnya Tidak Ahli Sunnah Namanya Qadariya Ternyata Bukhari Masih nukil Riwayatnya Dalam Sahih Bukhari Gimana tuh Kalau sudah Mampu Membedakan Antara yang Khair Baik Dan yang Buruk Kalau belum Jangan Jangan campur Aduk dulu Ngaji dulu Kepada orang tertentu Sampai mantap Baru ngaji Lintas Mazhab Gitu Cukup Ada pertanyaan lagi Ya Tafadah Assalamualaikum 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 Jadi Ustaz Saya ingin menanyakan Di Dalam Al-Quran Di surat Al-Imran Ayat 7 Ustazah yang ada di bilang Ayat Memukamat Ayat Apa beda ayat itu Dan apakah kita boleh Menangani surat Ayat Nanti silahkan dilihat Surat 3 ayat 7 Ada yang disebut Muhkaman, apa artinya Muhkam, hukum Atau muhkam, itu artinya Sesuatu yang sudah jelas maknanya Makanya mencari hukum Artinya mencari kejelasan Jadi Al-Hukmu Iqan Maka Muhkam Artinya Sesuatu yang sudah Jelas Terang Beneran Maka ayat-ayat yang Muhkam Ayat-ayat yang Maknanya semua Telah jelas Oleh ulama Tapi ada ayat Yang tidak jelas Maknanya Contohnya Ar-Rahman Allah bersama Yang di atas Ar-Rahman Terus Yang zilurabbuna Di hadis Allah turun ke langit dunia Wasi'a kursi Hussama Wati'ul ar Luas Kursi Allah itu Seluas langit Dan bumi Ayatnya Tidak difahami Hakikatnya Oleh para ulama Maka disebut dengan Mutashabihat Dan ciri-ciri Orang-orang yang Sesat Yang menyimpang Yang zair Di kolbunya Ada zair Dia mencoba Mendetail-detailkan Makna Istawa Mau dibilang Duduk Bila bertempat Itu telah satu zair Jadi zair Itu bukan Orang yang Yang kemudian Mencoba Mentawil Kemakna yang sahih Tapi ketika dia melakukan Penafsiran-penafsiran Sembrono Apa kata mereka Kalau Istawa Istawa itu kan Artinya Bertempat Mencari tempat Duduk Duduk Istikrar Waljulus Mana mungkin Duduk Tempat-tempat Maka Allah Pasti Bertempat Bernama Arash Itu Itu zair Di kolbunya Ada zair Allah Tidak pasti Maknanya kok Maka Imam Malik Dalam kitab Al-Asma Wasifat Menukil Tiga riwayat Dan dua Yang sahih Apa itu Imam Malik Mengatakan Al-Istiwa Ma'lum Istiwa Bersemayam Itu Menurut Bahasa Arab Sama-sama Tahu Maknanya Bahwa Maknanya Dalam bahasa Arab Lebih dari 15 Makna Itu yang disebut Maklum Duduk Itu salah satunya Tapi kawan kita Mengartikan Duduk Bener-bener Duduk Di atas Sono Berarti Dia Cenderung Zairun Maknanya Di 15 Kok Dipilih Satu Terus Dari Makna-makna Itu Kemudian Imam Malik Mengatakan Walkaif Anhu Marfu Ada pun Caranya Itu Mahasuci Allah Dari Cara Allah Tidak Mungkin Mempunyai Cara Karena Kalau Allah Butuh Cara Berarti Allah Tidak Sempurna Saya Punya Cara Naik Masuk Masjid Berarti Saya Tidak Sempurna Masih Butuh Butuh Pintu Buka Pintu Berarti Butuh Selain Dirinya Berarti Allah Tidak Sempurna Orang Yang mencoba Mendetail Detailkan Makna Ini Disebut Dengan Fikulubihim Zaid Maka Imam Malik Mengatakan Wasual Anhu Bidah Bertanya Tentang Perkara Ini Bidah Jadi Yang Menanyakan Allah Benar Benar Bertempat Itu Bidah Jadi Ini disebut Dengan Mutashad Bihat Namun Sheikh Ibn Taimiyah Mengatakan Oh Tidak Ada Semua Ayat Itu Tidak Ada Mutashabiyah Semua Ayat Emang Dari Basicnya Sudah Beda Bagi Ibn Tim Istawa Itu Dijelas Maknanya Duduk Tapi Bagi Ahli Sunnah Ash'arya Enggak Allah Menyebut Itu Mutashabiyah Ini Contoh Contoh Aja Kalau Mutashabiyah Enggak Usah Dibayang Bayangin Enggak Usah Dipikir Pikirkan Kita Tidak Dibebani Untuk Memahaminya Maka Bidah Ngajarin Anak Kecil Bahwa Allah Bertempat Nanti Anak-anak Kan Bayangin Itu Bidah Ya Tayyip Ya Fadal Assalamualaikum Dalam video Bidah Bolehkah kita Dicampur Aduhkan Mazhar Yang Apakah Apakah Terang Bidah Itu Sesat Atau Apakah Ada Bidah Yang Tidak Bidah Baik Assalamualaikum Pertanyaan Pertanyaan Pertama Bolehkah Campur Campur Mazhab Jawabannya Boleh Tapi Dengan syarat Tidak Cari-cari Yang Ringan Bisa Enggak Enggak Bisa Susah Ya Karena Susah Sudah Satu Mazhab Aja Siapa Yang Ngerti Mazhab Safi Sudah Kata Belum Maka Disini Saya Harap Nanti Pengurus Pertimbangkan Buka Kajian Matam Takrib Matam Takrib Itu Matam Terkecil Terlengkap Untuk Mazhab Imam Syafi'i Ditulis oleh Imam Abu Suja Buka Kajian Disini Tapi Kitab Itu Ikhtisar Tidak Menyebutkan Dalil Karena Ikhtisar Ikhtisar Artinya Apa Ringkasan Nanti Dalilnya Ditulis Nanti Oleh Beberapa Masya Belakangan Namanya Takyid Takyid Ala Matan Takri Ditulis oleh Guru-guru Kita Di luar Sana Bolehkah Sebenarnya Boleh Tapi Tidak Cari-cari Keringanan Contoh Yang akan Bentrok Dimana Yang bentrok Ini Dalam Mazhab Imam Malik Ketika ada Ayat Wamsahu Biru Usaplah Kepalamu Ayatnya Sama Maka Mazhab Itu Adalah Kekayaan Dalam Islam Aset Dalam Islam Dalam Memahami Ayat Yang Beragam Cara Memahaminya Imam Malik Memahami Surah Al-Maidah Ayat 6 Itu Usaplah Kepalamu Bagi Imam Malik Semuanya Diusap Maka Dalam Mazhab Maliki Tidak Sah Wudu Cuma Seperti Orang-orang Kita Apalagi Ibu-ibu Pake Jilbab Gini Doang Tidak Sah Menurut Siapa Imam Imam Malik Tapi Bagi Imam Syafi'i Cukup Contohnya Gini Antum Sukaburu Berburu Bagi Imam Syafi'i Jilat Anjing Harus Dicuci Sekali Pakai Tanah Selebihnya Pakai Air 7 Kali Jadi Berarti 6 Pakai Air Sekali Pakai Tanah Ternalian Itu Menurut Imam Syafi'i Bagi Imam Malik Anjing Itu Tidak Najis Berat Dan Najisnya Sedeng Cukup Sihiran Pake Air Bersih Imam Malik Maka Para Pumbu Rumbu Apa Namanya Bahasa Kitanya Hidzir Babi Itu Bahasa Sini Apa Pak Kondi Sama Sama Kaya Di Pai Pumbu Samo Celeng Kata Orang Cirebon Wabi Utan Sama Juga Itu Hewan Kalau Jilat Kita Ataupun Yang Ternak Maka Kalau Kita Mengikuti Mazhab Malik Bertinggal Anjing Jangan Babinya Enggak Najis Enggak Najis Berat Cukup Pake Air Langsung Suci Saya Wudu Mazhab Saya Syafi'i Dalam Berwudu Tapi Giliran Najis Mazhab Saya Malik Maka Menurut Imam Malik Wudu Saya Sah Nggak Kenapa Ya Pada Ayatnya Sama Pada Ayatnya Sama Inilah Ulama Salaf Jadi Ulama Salaf Itu Biasa Beda Bagi Imam Syafi'i Oke Misalnya Imam Syafi'i Mengatakan Tadi Itu Najis Berat Bagi Imam Syafi'i Kalau Kitab Saya Berwudu Tadi Saya Cuma Menyiram Sekali Saya Anggap Mazhab Maliki Suci Lalu Saya Wudu Wudu Menurut Imam Syafi'i Sah Nggak Kenapa Karena Najisnya Belum Masih Sisa 6 Kali Lagi Ini Yang Disebut Campur Aduk Yang Tidak Diperkenangkan Namanya Cari-cari Yang Ringan Sedangkan Syariat Itu Emang Itu Dijadikan Taklif Beban Tugas Untuk Badan Tidak Boleh Dicari Yang Ringan Ringan Jadi Boleh Talfik Dengan Syarat Tidak Masalah Yang Ringan Ringan Contohnya Talfik Ngimamin Kadang Bismillah Dijaharkan Kadang Tidak Itu Nggak ada Masalah Itu Nggak Apa-apa Tapi Jangan Coba Bismillah Nggak Dibaca Kita Turunin Nanti Yang Kedua Tadi Tentang Bid'ah Tadi Sore Kita Sudah Bahas Tadi Siang Di Masjid Apa Tadi Namanya Saya Lupa Pasar Pasar Pekan Baru